Bapak-Ibu, Kepala PMD P3A dan PPKB, beserta staff panjang masalahnya. Ya, saya berhati Bapak-Ibu sekalian, para peserta yang hadir di gedung ini. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kita dipertemukan oleh Allah Tuhan kita. Ini semua bukan karena gendak dari panitia tentunya, bukan karena gendak saya selalu memanteri, dan juga merupakan gendak panjang yang semua, tanpa ada gendaknya, gendak Allah, kita gak mungkin dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya ke materi, saya akan berkenalkan diri saya. Nama saya sudah terpasang, cukup singkat, supiasi, hanya tujuh angka. Ini yang dibancari. Kemudian saya sekolah, 4 tahun setengah, dikasih tambahan nama SH. Saya asli dari Jawa Timur, Lamungan. Ya, dekat. Kalau jangan kan biasa kemarau-kelamungan, dekat. Saya dinas di Poles Pekalungan, juga baru, sekitar 23 tahun. Baru kan? Baru sekitar 23 tahun. Tempat tinggal saya di Ketujung Uni, tugas kejadian dengan saya di Poles Pekalungan, di Satuan Pembinaan Masyarakat atau BIMAS. Saya, setiap hari, mainannya yang lebih gini. Kemudian, ke sekolah-sekolah. Sehingga, Pak Jangan bisa lihat perubahan yang ada di Kabupaten Pekalungan setelah saya masuk 5 tahun. Saya membuat sebuah konsep pelatihan NAC, Neuro Asusatif Kondisi Unik, tentang bagaimana memkondisikan kota. Pada saat perusahaan sekolah, alhamdulillah perubahan begitu kelihatan. Hampir tidak ada konfoi di perusahaan sekolah, harus terang, kita selalu bergerak untuk perubahan. Termasuk, saya besok pagi juga, walaupun bertelepon, tak dijari. Karena, waktu yang singkat, dengan alasan mepet, yaudah, sudah berusaha, enggak apa-apa. Baru saya mau berangkat di sini, tak di telepon. Kemudian, padahal, kalau masih punya anak di SMP atau SMA, kalau kemudian pulang, kalau ada perubahan, kalau aneh-aneh, berarti sudah pernah ketemu dengan saya. Perubahannya kok aneh, berarti sudah pernah ketemu dengan materi saya. NAC ini, maka tentang perubahan pulang pikir. Dari yang kurang baik, kemudian yang lebih baik. Kemudian, isi materi tentang perubahan, mindset tadi, yang pertama, yang kedua adalah, tentang pulang kurset. Namun, kemudian, materi saya ini, ya, agak, agak semi. Semi materi NAC saya. Karena waktu yang panjang, kalau kita main pulang, NAC panjang. Minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Tapi, kalau kita pernah punya teman-teman guru, kita pernah main dua hari, satu malam. Dan saya, saya ingin berubah. Ya, materi ini saya ingin buat dalam langkah tujuan awal saya, hanya untuk perubahan para generasi di bawah saya. Harapan saya, kalau di zaman saya baik, generasi saya harus lebih baik. Kalau di zaman saya kurang baik, ya, minimal menjadi lebih baik. Ini sekedar perkenalan saya, tidak ada tendensi lain dalam pembuatan materi ini. Dan kita sudah berjalan sekitar lima tahun. Sehingga, saya ingin mengatakan bahwa Pak Piat sih banyak materi-materi keras sekali. Memang saat ini, kita sudah tidak usah pakai bahasa basi, Pak materinya. Memang harus keras. Makanya, yang sepeda revolusi mental itu perubahan yang cepat. Terhadap siapa? Bukan orang lain yang harus berubah, tapi diri kita sendiri. Apa artinya perubahan baik untuk orang lain, tapi diri kita sendiri tidak ada perubahan. Disitulah yang membuat kita tidak bisa merasakan perubahan itu.